Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allah wahad Allahus shumad Allah tempat bergampung Lam yalid walam yulad Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Walam yakun lahu kufuan ahad Dan tidak ada satupun Makhluk yang menyerupai Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di malam ahad ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih Diberikan keyakinan kepada Allah Bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satu Bahwa Allah mengutus para nabi dan rosul Belasan ribu Yang wajib kita ketahui 25 rosul Nabi dan rosul Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Nabi kita tercinta Yang ketika wafatnya beliau Semuanya menangis Bukan manusia saja yang menangis Malaikat Jibril Malaikat Mika'il Malaikat Ijro'il Semuanya menyaksikan Dan tidak tega melihat baginda yang mulia Rasulullah Wafat Allahu Akbar Mari sekarang yang sedang merasakan Ketidaktenangan hatinya Yang dalam kondisi saat ini Sedang Merasakan terpuruk Hambar dan jenuh dalam kehidupannya Bisa jadi kita sedang Jauh daripada ingat kepada Allah dan Rasulullah Sahabatku Andai kata tidak Ada perjuangan Rasulullah SAW Menyampaikan tentang Allah Kepada para sahabatnya Sahabat menyampaikan kepada Para tabi'in Para tabi'in Kepada ulama Kepada para guru-guru kita Tentang siapa Allah Tentang kalimat La ilaha illallah Tentang jalan kehidupan yang abadi Di dunia agar bahagia Di akhirat agar bahagia Maka Jerif payah baginda yang mulia Rasulullah SAW Begitu besar Maka jangan sampai kita lalai dan lupa kepada Jasa-jasa Rasulullah SAW Jasa-jasa Rasulullah SAW Maka datang para malaika tersebut Kemudian Ketika mau dicabutnya Tanya dulu Kata Allah Tanya dulu Ijro'il Sudah siap atau belum Kekasihku untuk Untuk berjumpa dengan apa Maksudnya Untuk wafat sudah siap Belum Tanya dulu Allah Saking cintanya Allah Kepada kekasihnya Pakai nanya Suruh tanya dulu Ijro'il Apakah dia sudah siap Untuk dicabut nyawanya Atau tidak Ditanya Sebelum Menjawab baginda Rasulullah Sudah siapkah Rasulullah Engkau berjumpa dengan Allah Kata Rasulullah SAW Tapi ada pertanyaan Tolong tanyakan dulu Tentang Sesuatu Tenang Kata Allah Engkau dijamin masuk surga Engkau Satu-satunya orang Yang pertama Masuk surga Engkau sudah diampuni Segera dosa-dosamu Pokoknya Engkau indah Di al-lahirat nanti Iya Tapi umatmu bagaimana Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tenang Wahai Rasulullah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Umatmu Akan masuk surga Terlebih dahulu Sebelum umat yang lain Sebelum umat yang lain Umatmu Rasulullah Akan mendapatkan Telaga kausar Air dari telaga kausar Yang memahsyat nanti Umatmu Bahaya Muhammad Yang akan mendapatkan syafaat Darimu Maka tersenyum baginda Yang mulai Rasulullah S.A.W Kemudian Sesudah Siap Dari Kaki Kemudian ke atas Sesudah di tenggorokan Terucap Tiga kalimat As-sholah As-sholah Dirikan sholat Dirikan sholat Jangan lupa sholat Kata baginda Rasulullah S.A.W Kalimat yang kedua An-nisa 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 Titip Wanita Kenapa Karena wanita Di jaman itu Hanya dibakai Budak nafsu semata Wanita di jaman itu Hanya dipakai Mengelampiaskan Nafsu belakar Tidak menutup Oratan dan sebagainya Orang bisa Beristrikan Seratus Dua ratus Itulah jaman dahulu Maka Rasulullah S.A.W Menyelamatkan Para wanita tersebut Alhamdulillah Yang ketiga Bang gina yang mulai Rasulullah S.A.W Menyampaikan Umati 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 Umatku Umatku Tolong umatku Sesudah itu Selesailah Sampai disitu Maka Rasulullah S.A.W Sangat cinta Kepada kita Sebagai umat Begitu Perjuangannya Bag gina yang mulia Beliau Sendiri Beliau Mendakwahkan La ilaha illallah Beliau Mendakwahkan Bahwa ada Kehidupan Yang abadi Sesudah dunia ini Yaitu Akhirat Beliau Menyampaikan Di tengah-tengah Orang yang kafir Di tengah-tengah Kaum musyrikin Tentang Adanya Allah yang Esa Padahal saat itu Orang-orang Menyembah berhala Latak Mana Tubal Huzat Datang Bang gina Rasulullah S.A.W Mentauhidkan Kembali Dunia ini Karena Sebelumnya Ada Nabi Isa Mentauhidkan La ilaha illallah Hanya Allah yang Esa Sebelumnya Lagi ada Nabi Musa Mentauhidkan Allah La ilaha illallah Sembahlah Allah yang Esa Sebelumnya Ada Nabi Dawud Kemudian Mentauhidkan Allah Sembahlah Allah yang Esa Nabi Ibrahim La ilaha illallah Kemudian Nabi Nus Juga sama Nabi Idris Sampai Nabi Adam Itu mengajak Kepada Menyembah Allah yang Maha Esa Itu yang Diajak oleh Para Nabi Dan Rasul Sampai Nabi terakhir Khatamin Nabi Yaitu Baginda Yang Muda Rasulullah S.A.W Jadi Nabi Muhammad Tidak membawa Agama baru Tidak membawa Ajaran baru Tetapi Ajaran Nabi Adam Nabi Idris Nuhud S.A.W Sampai Nabi Musa Nabi Isa Itu ajarannya sama Yaitu Menyembah Allah yang Esa Dan Berbuat Baik Kepada Sesama Begitu Sudah Luntur Berapa Ratus Tahun Baru Diutus Lagi Nabi Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Mengembalikan Lagi Ketauhidan Tersebut Sahabat Sahabat Yang dimuliakan Oleh Allah S.A.W Betapa Rasulullah Luar Biasa Tadinya Sendiri Ditamah Lagi Abu Bakar S.Siddiq Ditamah Lagi Umar Bin Khattab Ditamah Lagi Usman Bin Afan Terus Semakin Besar Tadinya Dakwahnya Sedikit Sembunyi Sembunyi Begitu Ada Umar Bin Khattab Yang Luar Biasa Masuk Islam Yang Gagah Perkasa Yang Luar Biasa Keberanianya Otot Niedah Luar Biasa Maka Disampaikan Wahai Rasulullah Sekarang Jangan Sembunyi Sembunyi Engkau Mau dakwah Engkau Dakwah Terang Terangan Ada apa Aku Ada Di Belakangmu Dan Aku Kalau ada Apa Aku Yang Di Depan Kata Siapa Syairina Umar Bin Khattab Sahabat Yang Dimanggul Sehingga Rasulullah Menyampaikan Mendakwahkan Islam Luar Biasa Ke Berbagai Macam Negara Di Islamkan Tanpa Pertumpahan Darah Peperangan Tidak Untuk Menyerang Supaya Menjadi Islam Tidak Tapi Perangan Hanya Untuk Membelak Diri Sahabat Ketika Rasulullah Sedang Berdakwah Dan Melempari Dengan Kotoran Ada Yang Mencaci Menghina Memboykot Kemudian Ada Yang Berulang Kali Membunuh Bagina Rasulullah Dalam Berdakwah Kemudian Rasulullah Pada Saat Ketoif Kemudian Beliau Satu Kampung Melempari Beliau Sampai Berdarah Giginya Bagaimana Perjuangan Baginda Rasulullah Nah Sekarang Kita Sudah Enak Begitu Lahir Dari Perut Yang Dari Rahim Seorang Ibu Yang Muslim Muslimah Sudah Islam Kita Masya Allah Tidak Perlu Berjuang Kita Tinggal Belajar Bayangkan Rasulullah Berdakwah Berdakwah Terus Ya Rabbana Ya Karim Allahu Akbar Di Tengah Tengah Orang Yang Sangat Ganas Luar Biasa Tapi Bagina Rasulullah Tidak Pernah Mundur Sedikitpun Ada Tawaran Dari Abu Jahal Abu Lahab Wahai Muhammad Keponakanku Engkau Ini Mau Apa Mau Jabatan Aku Kasih Mau Harta Mau Aku Kasih Mau Perempuan Aku Kasih Asal Engkau Setop Mendakwahkan Tentang Tauhid Tersebut Mendakwahkan Lailan Setop Setop Apa Yang Disampaikan Yang Mulia Rasulullah Wahai Pamanku Walaupun Engkau Berikan Aku Di Tangan Kananku Matahari Di Sebelah Kiriku Bulan Rembulan Untuk Membuat Aku Berhenti Dari Dakwah Niscaya Tidak Aku Berhenti Dengan Kalimat Yang Sangat Lembut Sahabat Masya Allah Maka Ingatlah Ketika Ingat Allah Ingat Rasulullah Maka Kenapa Karena Tidak Akan Dikatakan Cinta Kepada Allah Kalau Tidak Cinta Kepada Rasulullah Orang Yang Cinta Kepada Rasulullah Maka Dia Akan Sering Menyebut Namanya Meneteskan Air Matanya Begitulah Inna Allah Wa Malaikah Tahu Yusallu Na'la Nabi Ya Ayuhalladzin Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Jadi Orang Yang Cinta Kepada Rasulullah Banyak Menyebut Namanya Dengan Bersolawat Allah Bersolawat Rok Para Malaikat Bersolawat Wahai Manusia Wahai Orang Orang Yang Beriman Bersolawat Lah Kalian Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Mari Kita Bersolawat Yang Sedang Gunda Gelisah Luar Biasa Testimoni Testimoni Pribadi Saya Banyak Sekali Tentang Keajaiban Sallawat Berkaitan Dengan Ketenangan Hati Kesembuhan Dari Penyakit Tentang Keselamatan Berbagai Macam Berkali-kali Diselamatkan oleh Allah Sallallahu Dari Dari Kecelakaan Kemudian Berkaitan Dengan Rizki Berkaitan Dengan Masalah Masalah Yang Besar Dengan Wasilah Sallawat Ini Diberikan oleh Allah Sallallahu Wasilah Sallawat Ini Mintanya Ke Allah Dan Testimoni Dari Orang-orang Juga Sama Yang Tidak Ketakutan Cemas Khawatir Takut Mati Yang Sikosomatis Dengan Menjalankan Sallawat Jibriah Wasilahnya Allah Berikan Ketenangan Banyak Sekali Testimoni Di Handphone Saya Masya Allah Luar Biasa Mari Kita Bersolawat Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasalam Sallallahu Alaih Muhammad Sallallahu Alaih Wasalam Sallallahu Alaih Muhammad Sallallahu Alaih Wasalam Sallallahu Alaih Muhammad Sallallahu Alaih Wasalam Sallallahu Sallallahu Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Ar-Rusal Khafiqai, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajad, Ya Imam Al-Qibla Ta'ini. Allah Ma Sholay Mah Sholam, Mudah-mudahan dengan Sholawat ini lanjutkan. Setiap hari Sholallahu Allah Muhammad seribu kali sabat, rasakan hari ketujuh, rasakan nikmatnya. Rasakan yang tadinya jenuh dalam hati, jenuh dalam rumah tangga, akan terasa lagi. Ikat jasa-jasa Rasulullah SAW. Yang kedua, mudahan yang sedang sakit, Allah sembuhkan. mudah-mudahan yang sedang kesulitan ekonomi Allah gampangkan ekonominya Allah bangkitkan lagi ekonominya Allah semangatkan lagi jiwanya mudah-mudahan yang sedang bermasalah dalam permasalahan keluarga Allah bereskan dan dalam permasalahan hutang-hutang Allah bereskan dengan wasilah salawat ini minta ke Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam AS beliau bertobat kepada Allah 200 tahun lebih beliau tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesudah bersolawat kepada baginda yang mulia padahal Nabi-Nya belum ada tetapi bersolawat kepada Nabi Muhammad maka wasilah salawat tersebut diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah la quataila illa sahabat itu yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita seribu sehari salawat mau dua ribu, mau tiga ribu dalam hati saja rasakan senyum itu enak senyum itu enak ternyata senyum itu tidak mudah kalau tidak dari hati yang dalam tidak rasa ada rasa syukur tidak dari hati yang ikhlas tidak dari hati yang ridho kepada Allah maka senyum pun akan terasa susah sahabatmu kalau mau coba silahkan senyum sekarang di rumah anda kalau tidak ingat sama Allah susah senyum itu insya Allah kita mulai sekarang banyakin salawat ingat kepada Rasulullah s.a.w. perjuangannya baca dan tonton di youtube tentang perjuangan baginda yang mulia Rasulullah tentang bagaimana pengorbanan istrinya Rasulullah yaitu Ibu Siti Khadijah beliau apapun yang memilikinya untuk perjuangan dakwahnya baginda yang mulia Rasulullah s.a.w. sampai suatu ketika wahai nabi andai kata aku nanti mati andai kata aku nanti sudah tiada di dunia ini aku tidak bisa lagi memberikan uang untuk dakwahmu harta untuk dakwah engkau sudah habis dan aku sudah menjadi tulang belulang sudah dikuburkan maka aku ridho silahkan ambil tulang-tulangku itu engkau jual untuk dakwahmu Allah istri yang luar biasa maka kalau ada suami bapak ibu-ibu yang sedang mendakwahkan mengajak taat kepada banyak orang dukung coba lihat Rasulullah baginda yang mulia Rasulullah s.a.w. istrinya Siti Khadijah luar biasa sahabatku pengorbanannya mendukung tentang perjuangan baginda supaya apa supaya kita bersama-sama di dalam surganya oleh jam surganya Allah s.w.t ketika suami dan istri sering mendukung suami mau sodakoh dukung oleh istrinya istri mau sodakoh dukung oleh suaminya maka mudah-mudahan insya Allah akan disampaikan ke dalam surganya istrinya menjadi ratu bidadari dan suaminya menjadi apa itu rajanya bidadara masya Allah luar biasa sahabatku ini adalah ketentuan dari Allah yang sudah Allah janjikan sahabat kenapa karena kita disini gak boleh kita judi kita gak judi gak boleh kita minuman keras kita gak minuman air minuman keras kemudian gak boleh kita menipu orang kita gak menipu orang kemudian kita bisa menjaganya di dunia ini maka di akhirat di surga tidak ada larangan lagi sahabatku dipersilahkan segalanya abad dan abad seterusnya dan tubuhnya bukan tubuh yang seperti ini bukan tubuhnya bukan seperti ini tangannya bukan seperti ini bukan sahabatku tidak ada air mata keluar gak ada dari ini keluar kotoran kotoran gak ada diceritakan di dalam Al-Quran silahkan dibaca sahabatku bagaimana sifat-sifat penduduk penduduk penghuni surga luar biasa tidak ada rasa marah tidak ada rasa saring mendulimi tidak ada sakit hati tidak ada penyakit demikian sahabat mudah-mudahan ini saya sedang di klini kebetulan Sabtu ya Sabtu harusnya setiap Senin tetapi Sabtu ini saya kebagian gilirah Masya Allah Barakallah mudah-mudahan sahabat saya jawab semua salam ini dengan salam semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk sahabat-sahabatku semuanya yang melihat video ini dan menyebarluaskan video ini Insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan dan rasa tenang tentera bahagia indah dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian mohon maaf lahir dan mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton